Keletengnya depresi gak? Gak apa Gak kan? Tawa Ceria dong Gak ada Ya justru disitu kegilaannya udah sampe situ Ya justru disitu kegilaannya udah sampe situ Kegilaannya hati ditampung Lalu kemudian diperlihatkan dengan senyuman dan tawa lepas Inara benar-benar berbeda Ia berulang kali tertawa lepas Tapi mungkin ke dalam tawa Sejatinya Inara sedang menangisi diri sendiri Ataukah sebaliknya ia sedang berusaha tegat Seolah-olah bahagia Padahal sebenarnya batinnya terguncang dan dermuk redam Ya saya juga sampe kaget melihat Karena kan saya sudah lama nih gak bertemu Inara Sebelum-sebelumnya kan gak terlalu berkomo Gak ceria Ini ceria Saya pikir nih ada salah minum obat Tampaknya Maksud ditanya penyidik Ini kok ketawa-ketawa Ini gak ada yang salah Justru itu Jadi Jadi ketika saya baca itu ada Ya mungkin kalau dibawa ke seater Ini tingkat depresinya sangat tinggi Hidup ini diketawain aja ya Semasa stres-stres Mungkin benar bahwa wajah memang wakil dari seluruh diri Begitu meyakinkan Wajah bisa menjadi representasi tentang apa yang berkejolak di hati Maka di wajah Inara Rusli ketika keluar dari ruang penyidik Polda Metro Jaya kemis siang kemarin Barangkali yang terlihat hanyalah keceriaan dan tawa yang lepas Ia seperti tanpa beban ketika diberada puluhan pertanyaan penyidik Tadi ada 24 pertanyaan dari penyidik Alhamdulillah sudah dijawab oleh Inara dengan baik Alhamdulillah lancar pertanyaan dijawab dengan komedi Ya mudah-mudahan dari penyidik bisa memproses jawaban yang udah aku berikan Dengan bukti-bukti yang ada Dan bisa terungkap loh kebenarannya Andai saja kita bisa masuk ke dalam relung hati Inara Dan merasakan getar sesungguhnya di dalam sana Barangkali akan dipenuhi banyak pertanyaan Bagaimana bisa Inara yang jadi korban perselingkuhan suaminya Justru ingin dipolisikan ketika berusaha menyingkap kebenaran ke publik Iya agak heran ya maksudnya zaman now Korban dilaporin Iya aku yang korban aku yang dilaporin Dia ngelempar batu gitu ke air Terus cipratan ke dalam muka sendiri tapi nyalain orang Penyidik juga aku rasa dia juga punya hati nurani lah Dia juga punya akal logika punya nalar Bagaimana bisa penilai posisi aku bagaimana ya kan Ya Bisa posting seperti itu Kan ada sebab akibatnya Indara Rusli dipanggil oleh penyidik Polo Metro Jaya Untuk diperiksa atas laporan Tendri Anissa Mengenai unggahan Indara di sosial media Yang seolah-olah menyudutkan namanya Ibu tiga anak itu pun diancam undang-undang ITE pencemaran nama baik Tapi menariknya Indara datang bukan dengan tangan kosong Melainkan dia membawa sejumlah bukti baru yang cukup pencengangkan Lantas mungkin gak bukti itu berkaitan dengan perempuan yang diduga selingkuhan Virgo Ada beberapa yang saya juga agak shock juga gitu Ada bukti-bukti yang diserahkan oleh Indara Yang sebelumnya saya gak tau gitu Jadi dia bawa ketika saya baca saya juga kaget gitu Mengenai ya saya tidak bisa sampaikan disini Karena ini adalah rahasia ya kan Nanti biar penyidik nanti yang analisa semua Indara benar-benar kalem hadapi laporan Tendri Anissa Ia tak gentar Sesekali ia tertawa lepas Seolah-olah tak khawatir dengan namanya yang bisa saja terjerat status tersangka Indara masih percaya Bahwa kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap terang-benderang Walaupun begitu Indara sudah beritikat baik meminta maaf kepada pihak Tendri Anissa Sayangnya Permintaan maaf yang tulus darinya Justru ditolak dengan alasan sepele Iya katanya gak terima gara-gara aku kurang banyak nyebutinnya Harusnya minta maaf ke ibunya, ke tantenya, ke tetangganya Banyak deh semuanya Ini otomatis Ini sekarang sampai mau keluar, mau ketemu orang juga takut Karena dianggap lakor Karena tidak ada Ini hanya, dia itu cuma berteman dengan Virgo Tiga ada hubungan seperti yang ditulis di dalam perjanjian itu ya Sebagai, Virgo mengaku apa? Ada hubungan suami seperti lainnya Suami istri Itu sudah terlalu ya Maksudnya Ini gak benar gitu loh Virgo sendiri Saya gak ngerti apa motif-motifnya seperti ini Coba ditanyakan aja apa motifnya Makanya kita minta ini dikelitkan dalam 2x24 jam Kalau tidak kita akan membeli lakor Meski melaporkan Indara Kepolda Metro Jaya Posisi Tendri Anissa dan Virgo Tak lantas aman Sebelumnya, Indara telah melaporkan Tendri dan Virgo Atas dugaan persinahan Hanya saja, masih menunggu kapan tepatnya kedua terlapor di periksa penyidik Lantas, andaikan Tendri mau mencabut laporan polisi Akankah Indara juga mencabut laporan polisi Dan dengan legowo membuka pintu damai Ya mulai aja Dari dia nya ada etiket baik untuk dikasih Mulai juga berdamaian Ya secara kekeluargaan Ya mungkin yang lalu-lalu mungkin dimakan Tapi ya dengan syarat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih